Intro Buat menyangkut provinsi Provinsi juga sekarang kita mulai Mau, mulai Bukan mulai sekarang, dari dulu Bagaimana supaya Koordinatif komunikasi dengan kabupaten Itu bisa balung dan Berjalan baik Berarti Kami minta juga bukan hanya Di kabupaten Mimika, tapi sudah Kami tampilkan ke semua Kabupaten Jangan bupati, wali kota Karena bupati, wali kota itu Pemuasa, tunggal di daerahnya Dengan bupati waktu ini Yang menguasai Karena itu, sedangkan kita di pemerintah Provinsi ini, gubernur, wali Ini motri Pemerintah pusat saja Nah, kelebihan kita Di Papua Selain itu ada Otsus Sehingga provinsi Papua banyak kelebihan Selain mewakili pemerintah pusat Kita juga menjalankan Otonomi khusus Otonomi khusus Khusus itu tidak ada di kabupaten kota Ini supaya kita pahami Jadi kalau orang Papua yang ada di kabupaten Mimika Datang ribut-ribut ke bupati dan wakil bupati Mungkin benar Tapi sebenarnya uangnya ada di kita Di provinsi Sehingga tanggung jawab moral Dan juga tanggung jawab Secara langsung dari gubernur dan wakil bubati Untuk memastikan Otonomi khusus ini berjalan dengan baik Baik itu dalam perencanaan Baik itu dalam program Juga dalam hal dana Seperti itu Karena Undang-Undang Otonomi khusus 21 ini tidak menjelaskan cara rigi Memberit down tugas dan segala macam Jadi hanya dikasih uang Terserah Mau diapakan uang itu Mau dipakai semua di provinsi boleh Karena tidak ada Undang-Undang yang mengakun Ini harus kita disampaikan Atau mau dibagi ke kabupaten boleh Tidak juga tidak apa-apa Tergantung pemimpinnya Tapi di Tuhan Kita lukas dan klemen Efektif semenjak 2014 Itu kita punya komitmen Bahwa ada 80% Uang itu kita kirim ke kabupaten Kota Lagi 2014 Jadi telah 7 tahun Kita mulai 2013 Waktu itu 80% Yang sebelumnya itu hanya 40-60 Kadang dia 40-60 Tapi masih juga dibicarakan Di Mbak Veda Di provinsi yang atur Ini tidak Kita kasih Formula nya pun kami minta Dari Uni UGM Yang mengesain formula pembagian Jadi bukan asal-akal maunya Kita tidak Diatur Dicara oleh Profesor-Profesor ekonomi Bagaimana Formulanya Dari Baik dari luar wilayah Dan lain sebagainya Seperti itu Seperti itu Jadi Kita mengajak Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Wakil Profesor itu Banyak uang Tapi tidak pernah ada yang datang Semua sibuk ke Jakarta Parah Dekat-dekat Kita disini Pergi mau cari Jokowi Jokowi tidak akan terima Bupati Saya akan tahu Karena Bu Jokowi pikir kan Gubernur Wakil-Gubernur Wakilnya saya Jokowi nya di daerah Sudah ketemu lukas Klaiman belum Kalau belum saya tidak terima Tapi semua Bupati Gatal ke Jakarta Wakil Bupati Gatal Akhirnya uang tidak dapat Balik dapat tangkap Puji Tuhan Itu terjadi bukan di sini Maksudnya bukan di Papua Di saudara-saudara kita yang lain Provinsi-provinsi lain Hal yang ini Tidak boleh terjadi di kita Kita tunjukkan Kepada saudara kita Bahwa Pakua tidak seperti itu Kita teratur Terkoordinasi Dan berjalan dengan baik Untuk itulah kami juga Dakan membuka diri Ayo Apa Masa ini daerah Belum bisa Terutama Timika Mimika Merauke Dan Kayapura Dan Wamena Itu pintu keluar Pintu untuk mendobrak Kalau Timika Mantap Merauke Mantap Kalau Merauke Mantap Akhirba Mantap Mimika Mantap Pengundungan Tengah Mantap Nagire Mantap Pengundungan Barat Mantap Yayapura Mantap Tabi Mantap Biak Mantap Sayeriri Mantap Wamena Mantap Semua Lapago Mantap Itulah tugas kita Pemerintah 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 Dalam konteks Autonomik Khusus Kita berterima kasih juga Kepada Bank Indonesia Yang mengorganis Teman-teman BUMN Dan semua yang ada Untuk ayo Bersama-sama juga Kita sama-sama Ikut memberikan Kontribusi Baik itu pikiran Walaupun Kebangunan Supaya Cepat Maju Saya bersemangat Bergaireh Datang Bertemu Seperti ini Kenapa? Karena kita bisa Dan kita Mampu Itu Kata kuncinya Kalau di provinsi Lain Saya masih Ragu-ragu Karena mereka Terlalu lama Bermain Sampai loyok Provinsi Dari Maluku Sampai Aceh Tapi untuk Konteks Papua Kita bisa Teman-teman dulu Kita bisa Berubah Kita bisa Maju Kalau daerah lain Untuk Berubah dan Maju Sudah setengah mati Karena pegawainya Saya terlalu banyak Dari Tahun 45 Sudah jadi pegawai negeri Sudah jadi Kabupaten Jadi biaya rutinnya Saja sudah Kapasitas fiskalnya Habis buat Rutin Untuk dia bangun Setengah mati Kalau kita Tidak Rakyat Papua Itu Plus minus Hanya 3 juta Jadi Jangan Tertipu Oleh luasnya Wilayah Orangnya Cuma 3 juta Kita beri Tahun lagi 3 juta itu Kalau untuk Otonomi khusus Hanya 2 juta Orang asli Papuanya OAP Jadi Kalau sampai hari Begini Hanya 2 juta Orang saja Kita masih Belum bisa Berubah Dan membangun Berarti ada Sesuatu yang Salah Ada sesuatu Satu yang Maci kurba Bila Keliru Orang asli Orang asli Tau Keliru Kok ketawa Berarti Kok keliru Dia keliru Berarti Saya keliru Juga Karena dia Kaki tangan saya Berarti Kita tidak mau Keliru Terakhir Sudah kami Sampaikan Ke Pak Wakil Bupati Kemarin Kita Akan action Tadi Sekaligus Kita bantu Baik detail Tadi Perorangan Maupun Dalam bentuk Kelompok Melalui Kooperasi Atau Melalui Pembidangan Dari Barang Usaha Milik Daerah Nah Ini Karena APBD Sudah ditetapkan Kita coba 5 miliar Kalau Bagus Tahun Ini Nanti Program Bikin Kita Kasih 50 Miliar Kalau Fisik Sudah Jalan-jalan Sudah Kita Bangun Itu Dari Provinsi Pajak Ini Jalan Semua Ini Yang Kamu Ya Bari Lewat Sampai Ke SP5 Tetap Sekarang Sudah Tidak Usah Lagi Jalan Langsung Ke Koperasi Dan Lain Jadi Pak Lagu Ali Nanti Langsung Bikin Ininya Untuk Panitia Tadi Beliau Bilang Langsung Kita Bikin Peraturan Gubernur Untuk Tim Yang Bekerja Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Tengah Dengan Titik Tembaknya Dimimikan Jadi Resumi Tertulis Ada Namanya Paritas Tua Apa Jadi Jelas Orang Bertanggung Jawab Jelas Di Atur Itu Seperti Itu Tambahan Ya Kepada Pertawan Tanya Wah Bagaimana Provinsi Papua Tengah Tidak Masalah Silahkan Aja Cepat Tepat Tambahan Tambahan Supaya Jangan Ini Lagi Jadi Bikin Koperasi Tadi Koperasi Yang Buat Retail Koperasi Buat Saprodi Sarana Produksi Ya Ini Penting Karena Kalau Kita Baca RBIU Punya Laporan Tadi Kita Inflasi Juga Terjadi Karena Semua Datang Dari Luar Masa Campe Saja Datang Dari Luar Tapi Ini Luar Biasa Saya Selalu Sampaikan Dimana Mana Di Expos Dimana Juga Kita Bisa Kemandirian Di Telur Ini Telur Rata Juga Saya Belum Tahu Wakil Dia Ya Kita Luar Biasa Bisa Mandiri Telur Saya Minta Kalau Telur Saya Bisa Amankan Masa Cabai Kerim Tidak Bisa Masa Ikan Mujahir Tidak Bisa Karena Disini Hanya Beberapa Item Ini Yang Harganya Sangat Tinggi Terus Demand Nya Juga Tinggi Karena Orang Mimika Selalu Sudah Tahu Mahal Tapi Mau Pelih Terus Makanya Inflasi Itu Jadi Jadi Kurangi Atau Tolong Lahan Lahan Pertanian Apa Expansi Mungkin Daerah Jita Agi Muga Tidak Disini Mungkin Tidak Bagus Daerah Disana Jadi Kami Pusat Buat Cabai Pusat Buat Bawang Merah Yang Tadi Harganya Mahal Mahal Pusat Pusat